Hai geng, rata-rata smartphone yang ada saat ini memiliki kapasitas baterai sekitar 3000-4000 mAh dan bisa bertahan seharian. Namun, pasti ada saja ya momen di mana kita kehabisan baterai karena beberapa alasan. Seperti lupa charge atau penggunaan yang berlebihan. Padahal kalian akan berpergian atau ada sesuatu hal yang penting yang membutuhkan smartphone. Nah, kali ini jalan tikus mau kasih tau kalian cara menghemat baterai smartphone dalam kondisi seperti ini. Yuk langsung aja kita lihat videonya. 1. Matikan GPS Saat baterai sedang menipis, ada baiknya untuk mematikan layanan lokasi atau GPS terlebih dahulu. Apalagi jika kita sedang berada di lokasi yang minim sinyal. Mengaktifkan layanan lokasi akan membuat baterai lebih cepat terkuras dibanding saat berada di daerah dengan sinyal yang kuat. Pemancar sinyal GPS di smartphone berwujud chip kecil yang selalu memberikan perkiraan di mana kita berada setiap saat. Jika kita mengaktifkan layanan lokasi, smartphone akan terus menerima sinyal untuk melakukan pelacakan lokasi yang akurat. Hal ini tentu akan membuat baterai smartphone lebih cepat habis ya, geng. 2. Jaga suhu smartphone Suhu smartphone merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi penggunaan daya loh, geng. Jenis baterai yang digunakan pada smartphone saat ini adalah lithium-ion. Baterai jenis ini memiliki batasan suhu di mana dia akan bekerja optimal, yaitu mulai dari 0 derajat celcius dan 45 derajat celcius. Jika suhu baterai berada di bawah 0 derajat celcius, maka daya yang tersedia akan berkurang, karena baterai akan menyesuaikan suhu untuk tetap berfungsi. Sementara, jika suhu berada di atas 45 derajat celcius, akan membuat baterai cepat habis. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa kalian tidak boleh menggunakan smartphone di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, suhu yang berlebihan pada baterai bisa memicu kerusakan lain pada smartphone. 3. Matikan push notifikasi Mendapatkan informasi terbaru dari push notification memang berguna. Kita tidak akan ketinggalan informasi, misalnya ada chat masuk atau update-update dari sosial media yang terinstall di smartphone kalian. Tapi fitur ini akan menguras daya baterai smartphone kalian lho. Ini karena aplikasi akan berjalan pada background proses dan akan terus-menerus mengirim dan menerima sinyal untuk setiap notifikasi yang akan masuk. Jadi jangan heran ya, kalau fitur push notifikasi ini aktif, maka baterai kalian juga akan cepat habis. Jika kalian ingin menghemat daya smartphone, sebaiknya kalian hanya mengaktifkan fitur push notifikasi untuk beberapa aplikasi yang dibutuhkan saja ya, geng. 4. Kurangi kecerahan Saat berada di luar ruangan, kita kesulitan untuk menatap layar smartphone. Tak kehabisan ide, hal ini bisa diatasi dengan menaikkan brightness atau kecerahan layar. Namun, layar yang terlalu terang akan menguras baterai lebih cepat. Semakin terang layar, semakin banyak daya yang dibutuhkan. Layar LCD dengan kecerahan maksimal akan mengurangi baterai 8% per jam. Sementara jika tipe layar yang digunakan adalah LED, maka baterai akan terkuras 20% per jam. Angka yang cukup signifikan bukan? Oleh karena itu, lebih baik kurangi kecerahan layar saat kamu tidak menggunakannya. 5. Aktifkan mode hemat baterai Terakhir, jika tidak ingin ribet, cukup aktifkan saja mode hemat baterai. Fitur ini biasanya sudah tersedia secara otomatis pada setiap brand smartphone. Dengan menggunakan fitur ini, smartphone akan membatasi beberapa proses yang ada untuk menghemat penggunaan daya. Kalian hanya perlu pergi ke setting dan mencari di menu baterai untuk bisa mengaktifkan mode hemat baterai ini. Nah, itu dia tadi geng, beberapa cara menghemat baterai smartphone. Jadi, kalian bisa menggunakan smartphone lebih lama lagi. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye geng! Terima kasih telah menonton!